Intro Ini yang terjadi sekarang Jadi, kalau begitu Tidak salah bila Memang Rasulullah tidak pernah salah kok Semua yang dikatakannya adalah dari Allah SWT Tidak salah Rasulullah berkata Al-Mahdi nanti muncul Yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi apa? Coba jawab Negara apa yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi? Arab, kata Rasulullah Benar-benar kamu nanti akan Memerangi Arab Hadis ini dimaksudkan di akhir zaman dalam pimpinan Imam Al-Mahdi, demikian Syarah daripada hadis fitan Dimana Imam Mahdi lah nanti akan Menaklukkan kembali Yang memimpin Mekah Madinah di akhir zaman Itu Arab Saudi hari ini Itu pertanda Arab Saudi sudah keluar dari Trek Arab Saudi sudah bukan lagi Negeri Islami Ketika Imam Mahdi muncul Arab Saudi sudah ada di puncak gilaknya Di puncak mabuknya Bila Arab Saudi begitu Otomatis negeri-negeri Islam yang lain Tentu sudah lama Sablengnya Sudah lama Semrawutnya Sudah lama jahiliahnya Sehingga perlu kembali Dikuasai oleh Islam Dan itu penakluknya langsung Imam Mahdi Dan setelah itu Barulah dikembalikan kepada Islam Makanya kata Rasulullah Nanti Islam Akan masuk Ke negeri Hijaz Sebagai masuk Sebagai mana masuknya Ular ke dalam sarangnya Hijaz itu apa? Ya Arab Saudi hari ini Nanti Islam Iman Akan masuk kembali Ke negeri Hijaz Seperti masuknya Ular ke dalam sarangnya Maknanya apa? Saat Imam Mahdi muncul Islam kembali dihadirkan Secara total dan kafah Di dua negeri Di negeri yang ada Dua tanah sucinya Makkah Medina Alhamdulillah Yang kami muliakan Itu kondisi Kalau begitu Bagaimana ada negeri muslim yang lain? Jangan tanyalah Bila se-level Arab Saudi sudah rusak Makkah yang lain juga pasti rusak Lalu Di akhir zaman Mana negeri yang paling aman? Iman ya Imannya paling aman Paling benar Musul mengatakan Syam 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 Dan Yaman Di sini iman masih terjaga Syam 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 Dan Yaman Bila kamu memilih negeri Untuk kamu tempati Di akhir zaman Alaikum bis Syam Alaikum bis Syam Alaikum bis Syam Fa in abaitum Fa alaikum biyamanikum Kata Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Dan memang ternyata terbukti Lihat pada hari ini Kalau di Syam Yang dimaksud Untuk kondisi sekarang Yang tersisah Hanyalah Palestina Palestina yang sudah Dabitul Makris Yang lain-lain juga sudah menjadi sekuler Tapi Palestina Masya Allah Perlawanan sengit Para mujahidin di Suria Ini yang eksistensi iman itu Ada pada Para mujahidin yang ada di Suria hari ini Sementara yang lain Lebanon Jordania Sudah ini Sudah tamat riwayatnya Sementara waktu ya Game is over Tapi kalau di Suria Masih ada Sekumpulan orang-orang beriman Yang berjihad Di negeri Syam Yaitu di Suria Dan Satu kelompok lagi Orang-orang yang beriman Berjihad Di Palestina Melawan Israel Tak putus-putus Sampai hari ini Dialah Hamas Ya Dialah Hamas Dengan Sayap Tempurnya Yaitu Brigadir Izzuddin Al-Qassar Ini mereka tetap eksis Dan mereka tidak bisa ditundukkan Tidak bisa dikalahkan Mereka terus memberikan Perlawanan-perlawanan Yang berarti Dan mematikan Nah Iqatifillah Syam Setelah Syam Yaman Kata Nabi Kata Nabi Di Yaman itu Ini Yaman yang masih aman Itu Yaman sebelah timur kan Ya Yaman sebelah timur Itu yang kita dengar Aman Iman ada di sana Ilmu masih padat Syekh-syekh Masih mengajar Halakah-halakah masih ada Mula zamah-mula zamah hidup Ya Jangan akan buka jilbak Cadaran semua Benar kata Syekh Yaman kita Silahkan datang ke Yaman Ke negeri kami Mata para pemuda di sana Akan sangat sejuk dan nyaman Karena mereka tidak akan pernah melihat Aurat yang terbuka Jangankan wajah yang terbuka Jangankan aurat terbuka Wajah terbuka saja Kata Ustaz kita Ustaz-kau Ustaz Mata kan tak ada Itu juga disampaikan oleh Syekh Di situ orang ini berpurdah semua Bercadar semua Dan cadarnya standar syari Bukan cadar jadi-jadian di Indonesia ini Kalau mereka bahkan Wanita-yaman itu seperti wanita tarim Bisa jadi Keluar jalan sobat hidupnya Cuma dua kali Itu yang kita dengar Ya Dua kali saja Betapa luar biasanya Jadi Iman di akhir zaman Ada di Syabh Dan ada di Yaman Terima kasih telah menonton!